Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau sharing sedikit kangku ya ini masalah speedo nah speedo ini sekaligus review lah ya ini saya beli online harganya itu Rp80.000 atau Rp75.000 lupa pokoknya sekitar itu nah ternyata speedo-speedo yang aftermarket kayak gini itu ngaco kangku jadi buat pemula nah usahain sebelum anda mengganti speedo kayak gini kelistrikan di motor itu bener-bener normal ya biar untuk ngecek ternyata ya speedo yang kayak gini itu gak langsung PNP nah sebenarnya punya saya ini ini tuh masih bagus hanya saja di bagian ininya itu patah ini masih bagus nah ini didorong gini masih normal mau saya ganti kacanya aja cuman ya sekaligus kita mau uji coba karena motor ini kan motor uji coba lucunya lagi setelah saya ganti ini ternyata gini kang bro gini ya ini ngaco ini masangnya yang ngawur ini saya kontak on masa ini motor ini posisinya netral ya kan ini netral tapi yang nyala itu di gigi satu ngaco jadi masang bolanya ini mereka itu ngawur tabelnya sebenarnya udah bener kayak kayaknya ya kayaknya udah bener hanya saja ngawur ini coba ini kan gigi satu ya ini gigi satu terus saya coba masukin gigi dua nah gigi dua ke netral malah nih lucu kan gigi duanya ke netral eh sorry gigi satu ya tadi kan gigi satu ya terus eh tadi netral ke gigi satu sekarang saya masukin gigi satu malah ke netral gigi dua ini gigi dua indikator gigi duanya memang mati kabelnya putus terus gigi tiga nah gigi tiga bener ya gigi tiga bener gigi empat bener ya kan kita coba juga di bagian yang lainnya ngebro jadi kita harus nyeting kan bro gak bisa langsung pnp ini kalau pemula ya agak bingung sih nah netralnya masih di gigi satu coba saya nyalakan sen ya oke sen kiri bener ya nyala disini sen kiri sen kanan eh sen kanan malah disini sebentar sebentar baterainya drop ini kita nyalain motornya aja ya kira ada ngaco ya sen kanan nyalanya di lampu sini di lampu jauh ih ngaco ini ya ngaco ya jadi kita harus mindah bulamnya kan bro ntar ya saya setting dulu kameranya nah lihat ya ini posisi netral di gigi satu sen kanan malah disini ini ngaco jadi kita pindah yang posisinya disini ini kita pindah ke posisi sini bulamnya ya nah kita pindah ke posisi ini sementara ini kita taruh disini nanti ketika kita ketek lampu jauh dekat baru kita posisikan dulu coba sen kiri nah sen kiri udah betul ya udah betul sen kiri sen kanan nah ini cuman gigi netralnya di posisi satu berarti untuk netral kita pindah ke yang n ya ya n oke nah ini udah di n ya udah di n terus coba gigi satu nah ini udah bener ya udah bener dua tiga empat oke udah bener ya nah ini udah bener sementara yang tak matiin karena ada anakku situ posisi masuk gigi nanti malah dipegang rodanya kita gak tau oke jadi netral satu dua tiga tadi duanya malah sempet hidup ya padahal kabelnya itu agak tipis-tipis mau putus gitu loh satu dua tiga empat itu udah bolamnya betul tapi kebalik disini ininya juga kebalik mudah-mudahan nah ini bolam kan hanya itu aja posisinya yang sini kan nah yang ini kan untuk penerangan ini speedometernya nah itu gak masalah kebalik kan mudah-mudahan jadi di bagian ini sama di bensinnya itu normal cuma ini bensinnya belum saya ganti pelampungnya jadi gak bisa review untuk bensinnya tapi kita bisa tes lah nanti kalau pengen tau ya jadi coba untuk di bagian speedonya ya jalan apa enggak oh gerak kan bro saya tepat-tergini gerak dia gerak ininya gerak nanti kita pasang dulu kabelnya ya coba kita cek jadi intinya gini buat teman-teman yang mau beli yang kayak gini untuk merk-merk yang murah lah ya ini gak tau merk apa pokoknya intinya harganya murah gitu itu ternyata harus men-setting dulu nah ini yang membuat bingung ketika Anda memperbaiki perkabelan pertama misal motor Anda dulunya berondolan ya terus pengen pasang kabel bodi belum tahu jalur sensenya yang lain-lain udah main ganti ini nah itu yang kacau jadi harus dibenerin dulu kabelnya baru jalurnya ini karena nanti Anda berpikir oh ini netral ini nanti kacau ini petunjuknya gak pas gitu ya alangkah baiknya ketika Anda mengganti yang kayak gini motornya itu udah normal ini kan kebetulan di speedo saya itu udah normal posisinya udah netral 1,2,3 udah normal semua ya hanya saya mau ganti ini sebenarnya ganti meka aja udah bisa cuman ya apa salahnya kita coba-coba merk murah nanti kalau memang partnya ada yang gak bagus kita kan bisa oper-oper gitu loh untuk bahan uji coba oke ya sementara saya pasang dulu nanti saya akan coba pasang kabelnya mudah-mudahan sih normal muter ya berarti bagian gearbox bawah aman ya tinggal nanti speedo maternya kalau gak mau speedonya gak bagus oke kawan bro ternyata tadi saya pakai jalan itu gak gerak ya karena ini coba diputer dah dok puternah bannya dok mengharap nah ini ban udah diputer ya ban depannya terus diputer tapi disini gak mau gerak terus saya coba jalan tetap gak mau gerak jadi bisa kemungkinan kemungkinan ya bisa kita harus ngakarin lagi kayaknya bagian ini tadi oke kawan bro ya setelah saya cek memang disini ini kalau saya colokin gini diputer gini gak mau gerak dia gak mau gerak ini saya putar-putar obengnya kalau normal ini yang yang lama ya nanti lihat di jarumnya nah ya kan baru saya puter dikit gini langsung gerak ini jarumnya ya kan ini gerak-gerak kalau yang ini dia gak mau gerak ya kayak gini oke bisa juga kadang itu dalam kan bro nyolokinnya itu harus bener-bener dalam ya nyolokinnya bener-bener dalam baru dia bisa nyangkut jadi kalau kasus seperti itu ini harus dipotong ininya dipotong terus dapetnya biar masih coba kita lihat yang sama dengan yang baru nah kalau kita lihat memang kalau panjangnya sih kurang lebih aja ya hanya saja bedanya ini kan agak jendol disini yang ini lebih rata oke kang bu terpaksa jadi saya odel-odel kayak gini saya bongkarin semua nah ini yang baru ini yang lama memang ada ski perbedaan ini di tembaganya sana warna kayak itu ini kayak ini terus di pair dalamnya ini tipis dan ini ringan sekali tapi ini lumayan berat di namanya ini loh di namanya ini berat kalau ini sangat-sangat ringan ada harga ada rupa ya oke jadi saya akan ganti sini tapi sialnya kang bro karena kan permasalahan dipunya aku itu kan ininya yang patah ya kan rencanan saya ganti baru daripada mikanya aja dengan harga segitu nanti bisa dipakai uji coba ternyata ini pas saya cepat lepas ini bukannya ini kecabut kayak yang indikator bensin ini kan kecabut tapi justru malah patah ada di garapan kalau kayak gini ya asik tapi saya akalin saya coba akalin nah ini yang baru yang dari sono tadi yang dari baru saya tetap menggunakan yang lama aja saya pasang disini aja bautnya pun ada perbedaan di baut yang ini yang bawaan motor itu panjang-panjang kayak gini sedangkan yang imitasi itu pendek-pendek oke ini saya pasang buat teman-teman yang mau bongkar pasang di bagian ini itu obengnya kecil ya jadi gak bisa PH1 PH1 kayaknya masih kurang kecil obengnya ini kecil betulan saya punya 0, ini merk SATA gak tau ukuran berapa lupa aku nah ini rencananya karena obengnya patah ya eh sorry germenya patah tadinya ya kan bro tadinya sih mau saya pasangin yang ini dari bensin kan kecil ya imut gitu loh gerak-geraknya imut karena ini sebenarnya itu saya ganti ini memenuhi requestan teman-teman ya buat teman-teman kemarin yang minta mas speedometernya dibaiki mas jangan gitu nanti biar kalau uji coba tau kecepatannya berapa ya kan terus jaraknya berapa gitu loh maksud teman-teman kayak gitu jadi ada problem disini makanya saya belikan tapi yang murah ternyata gak worth it kabelnya kurang bagus terus apa ya terus bulannya kebalik-balik malah speedometernya ini gak jalan ya best lah gak apa-apa ini hitung-hitung pengalaman biarkan saya yang jadi korban teman-teman jangan lah ya jadi kalau mau beli yang kayak gini dipikir-pikir lagi dipertimbangkan ya mungkin gak semuanya produknya kayak gini tapi ya ada juga yang seperti ini resiko seperti ini pasti ada oke saya pindah kesini ya biar agak bening biar seakan-akan itu gini loh jadi saya ganti ganti sepede itu gak rugi-rugi amat gitu loh oke ini juga kayaknya perlu saya ganti kan bro perlu saya pindah gak tau enaknya gimana ini masih agak bingung enaknya mesinnya ini saya pindah kesini atau atau ini yang saya pindah kesini karena takut ini lapuk ya tapi yang baru juga gak tau ini awet apa enggak kalau untuk bensin ini udah gak mau balik yang bro normalnya kan seperti yang video-video saya sebelumnya itu normalnya itu kalau ini ditarik gini dia akan balik nah ini gak mau balik sedangkan kalau yang baru ini kan kan masih normal ditarik gini nah dia mau balik ya ini ditarik ini mau balik kalau yang ini dia udah gak mau balik nah ini gak mau balik oke saya oplos sajalah mesinnya ini yang khusus ini saya pindah disini ini kalau mau ngenolin misal ini kan masih udah kayak gini berapa kilo ya itu tinggal buka baut ini aja baut kecil ini dibuka terus ini diangkat terus ini kita geser kalau ini gak diangkat gak bisa digeser ini angkanya karena ada giginya ini nah ini jadinya jarumnya jarumnya harusnya ini ya jadi putih ini jarumnya myosol punya saya yang kemarin itu edel-edel jarumnya diambil jarumnya aja daripada gak kepake om kita nyari jarumnya malah jarumnya patah nah ini kalau saya putar-putar sini ya nah lihat itu ya nah lihat jarumnya nah jarumnya gerak-gerak kan nah ini kan berfungsi dengan normal oke sekarang tinggal kita pasang nanti lihat hasilnya oke bro ya ini udah saya pasang kembali udah dimodifikasi sekarang rodanya akan saya putar gimana ada pergerakan atau enggak ya enggak ganjilnya tibung oke bro ini rodanya saya putar ya nah lihat disini nah ini ada pergerakan di 20 nah turun 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 oke nah ini saya coba lagi nah ini 20 dia turun semakin melambat rodanya oke jadi secara fungsi ini udah berfungsi ya ini saya pake yang baru lah biar yang penting yang original kita simpan karena sebenarnya agak gimana gitu sebenarnya aku bang bro ya agak dilema sih karena apa kabel yang lama ini ya yang baru sorry kabel yang baru itu tidak sebaik yang lama kabelnya itu bagusan fittingnya ini juga bagusan yang lama cuman ya namanya barang lama itu kan resiko pongselet resiko kabelnya pada patah-patah udah ada gesekannya kayak gini ya wes lah enggak apa yang penting kita simpan kalau punya gudang kalau enggak punya harus dibuang aja oke dan yang disana tadi enggak ada ini loh pembatasnya ini nah enggak ada cernilanya ini jadi jarum yang dari sini misalnya lari ke nol dia enggak enggak ada yang nahan jarumnya jadi dia langsung lari ke nol gitu harusnya kan ada penahan ini supaya jarumnya enggak turun banget gitu wes ini yang lama enggak tahu gimana ini kok enggak bisa muter saya juga enggak tahu padel ini secara fungsi gini kita puter gini mau cuman mekanismenya rusak atau gimana alatnya oke jadi intinya itu kalau dibilang pidometer AC kayak gini work it atau enggak ya tergantung teman-teman lah kalau menurutku sih tetap ada yang perlu dimodifikasi mungkin soal ininya enggak jalan mungkin kebetulan sialnya aku atau gimana saya enggak tahu intinya ininya jelas tidak jalan yang bagian ininya nah terus nomor-nomernya tadi kebalik-balik ya itu mungkin terkadang juga beberapa merk tapi hampir rata-rata sih seperti itu nah cuman kemarin kalau saya beli Mika aja Mika itu sekitar 25 sedangkan ini 75 saya dapat full kabel full bolam-bolam ya dan lain-lain perhitungan saya seperti itu jadi misal kita masih pakai yang lamapun bolamnya itu masih bisa andai kata ya misal saya ambil jarumnya tok terus ambil Mika nya bolamnya itu masih bisa dipakai serot kalau mau beli yang kayak gini tapi jelas kualitas bolamnya juga enggak sebagus dari ada ada harga ada rupa harganya murah ya rupanya ya enggak terlalu bagus kualitasnya tapi ya berfungsi ini udah berfungsi lah dengan cara alatnya dipindah enggak berfungsi sana jangan lupa di like subscribe kita hanya sharing berbagi pengalaman aja nah kalau saranku sih mendingan kalau intinya pecah ya mendingan beli Mika nya doang kalau enggak ada kerusakan yang lain cuma pecah tapi kalau pecah atau bergaris-garis dilihat udah jelek beli Mika nya aja kalau ada kerusakan bisa beli full set yang kayak gini bisa yang copotan-copotan juga kalau saya perhitungkan ini 70 ribu kemarin beli copotan yang untuk Mio sana itu itu kan 90 ribu wala enggak atau 80 ribu lupa aku ada videonya nah itu lebih bagusan yang copotan kan bro walaupun barangnya enggak terlalu mulus tapi secara fungsi berfungsi semua oke gitu aja dulu yang bisa saya share jangan lupa di like subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh